Selanjutnya, 22 bulan Juni tahun 2017 segera dimulai. Sebanyak 13.422 keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT pengganti beras sejahtera mulai bulan April 2018. Keluarga penerima manfaat yang terdiri dari 9.955 KPM bantuan pemerintah pusat dan 4.467 KPM bantuan pemerintah Kabupaten Tabalong. Saat ini pemerintah Kabupaten Tabalong masih melakukan sejumlah persiapan guna kelancaran penyaluran tersebut. Mulai dari pembagian kartu kombo atau kartu keluarga sejahtera hingga menyiapkan tempat penyaluran bantuan atau ewarong. Saat dikonfirmasi, Kepala Dina Sosial Tabalong Haji Yuhani memastikan pemerintah Kabupaten Tabalong siap menyeluruhkan bantuan tersebut paling lambat tanggal 25 April 2018. Seluruh keluarga penerima manfaat akan mendapatkan transfer saldo sebesar Rp110.000 yang nantinya dapat ditukar dengan telur dan beras DE Warong. Sesuai dengan edaran yang sudah kami terima bahwa uang akan masuk ke dalam rekening ke e-wallet masing-masing kartu kombo e-wallet keluarga penerima manfaat itu paling lambat tanggal 25. Setiap bulan paling lambat tanggal 25. Jadi sebelumnya mungkin ada yang sebelum tanggal 25 sudah masuk. Nah, uang yang Rp110 ini wajib dibelikan. Harus ada transaksi setiap bulan. Ya tidak boleh, tidak ada transaksi. Jadi kalau misalnya uang ini selama 3 bulan tidak ada transaksi maka dianggap mampu. Dan bulan berikutnya uang tidak akan masuk lagi. Uang yang Rp110.000 ini pengganti beras. Sehingga nanti uang ini harus dibelikan beras dan telur, hanya 2. Saat ini di Kabupaten Tabalong telah ada 102 e-warong yang siap menyeluruhkan bantuan tersebut. Ditargetkan 131 desa dan kelurahan yang ada di Tabalong nantinya akan memiliki e-warong. Mohamad Rais, TV Tabalong melaporkan.